Berikutnya, Jenu menunggu antrean seorang Mama berjoget dangdut koplo bersama seorang bocah saat antre beras di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu operasi pasar murah di Mamasa, Sulawesi Barat di Serbu, ratusan warga. Mereka rela berdesakan demi mendapatkan beras dan minyak goreng yang dijual lebih murah dari harga pasar. Warga yang didominasi Mama harus mengantre sejak pagi hari untuk mendapatkan beras yang dijual seharga 52 ribu rupiah untuk kemasan 5 kilogram pada rabu. Banyaknya warga yang berdatangan ke alun-alun Tastura Kota Peraya, Lombok Tenggah, Nusa Tenggara Barat membuat petugas kewalahan. Tugas berkali-kali meminta mereka untuk antre dengan tertib. Bahkan seorang Mama yang jenuh mengantre akhirnya berjoget bersama seorang bocah laki-laki di antara warga yang mengantre. Gerakan pangan murah ini digelar di tengah mahalnya harga beras di pasaran yang mencapai 18 ribu rupiah per kilogramnya. Dalam kegiatan ini, Pemda Lombok Tenggah menyiapkan 3 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan serta beras lokal untuk warga. Sementara itu ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan aneka barang kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dari harga pasar. Di pasar tradisional bara-bara Desa Bumbung Lambe, Kabupaten Mamasa, Rabu Siang. Terdapat dua jenis barang kebutuhan pokok yang menjadi incaran warga, yaitu beras dan minyak goreng. Dalam operasi pasar murah ini, warga bisa membeli 5 kilogram beras seharga 52 ribu rupiah. Sementara minyak goreng ukuran 1 liter bisa dibeli seharga 13 ribu rupiah. Operasi pasar murah ini digelar pemerintah setempat bersama Bulog untuk menstabilkan harga barang kebutuhan yang sejak beberapa pekan terakhir mengalami lonjakan. Semanyak 6 ton beras dan minyak goreng yang disiapkan ludes hanya dalam waktu beberapa jam. Tim Liputan, CNN Indonesia